Intro Oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil ngicip-icip Sama Andi tuh dan sekarang Andi tuh gak sendirian Karena udah ditemani sama Mas Ilham nih ya Bener gak sih Mas Ilham namanya? Oh iya bener Mas Ilham Liat kepean dulu nih di sebelah sini Jadi Mas Ilham ini adalah owner dari Nerbi Snack and Catering ya Nerbi Snack and Catering Jadi karena di depan sini nih mau ada hajatan gitu Jadi ini bawa beberapa ya Ini bawa beberapa makanan ya ini ya Ya ngitungannya ada banyak macem nih Ini apa aja nih Mas? Kalau yang saya bawa ini khas Semarang terutama Lumbia Oh iya Lumbia nih ya Di tengah ini ada Lumbia nih Terus abis itu ada apa lagi? Ada Mendut Ada Mendut Pistuban Pistuban Oke itu juga tradisional Dan agak susah ditemuin gitu ya Terus ini ada Kalau yang kek saya bawa sentiling sama Bika Ambon Ada sentiling sama Bika Ambon ya Ini kalau misalnya nakal nanti disentiling ini ya Ini sentilingnya Ditentiling ya? Bukan beda Disentil ya Terus abis ini ada Bika Ambon Dari Medan tapi namanya Ambon Jadi rada gimana gitu ya Ini tadi Apa namanya Lumbia nya Ini ada yang dipotong nih tengahnya Dan kita bisa lihat isinya Look Masih anget tau Nih Full ya Banyak ya isinya Jadi Mantep nih Masih Terus yang ini ada Pistuban sama Roro mendut 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 ya Kalau roro mendut candi Bener juga Jadi kalau misalnya yang bingung mendut itu apa? Ini loh mendut itu yang kayak gini nih Biasanya itu dibungkus pakai daun pisang ya Biasanya dibungkus pakai daun pisang Jadi rasanya itu Legit-leget Apa namanya Gurih Di dalamnya itu kelapa ya Kelapa Bener Perutan kelapa Itu endulita ya Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol Ini kita lihat dulu produk-produk dari Nervis Snack and Catering Kita lihat Nah ini adalah Lumbia nya ya Nah kalau ini apa nih? Itu kayaknya chiffon Ini 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 Banana bread ini kayaknya Itu keatasnya ada 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 pisangnya Nah tadi memang ada sifon Iya hampir sama sih Hampir sama soalnya Biasanya kan kalau cowok itu Dia memasarkan Cuma dia kadang Susah membedakan Mana yang sifon Mana yang banana Nah ini adalah si Si mendut Mendutnya tadi ya Kalau pakai yang kemasan Daun pisang Oke next Ada apa lagi? Ini yang pis tuban ya Iya pis tuban Jadi emang tradisional banget ya Banyak yang tradisional-tradisional Wah ini jajanan yang paling disuka sama semua orang kayaknya Arem-arem Iya arem-arem kan ya? Iya arem-arem Ini arem-arem Nah ini yang Risol Risolnya ya Risol mayo Ini risol mayo Dan dalamnya ada mayo Next Ada apa lagi jajanannya? Nah ini Ini sifonnya Bener Kalau sifonnya tuh Dia lebih giur-giur gitu loh pemirsa Dibanding dengan cake biasa Nah ini Kelepon yang lagi viral Disini juga ada kelepon ternyata ya Cuma hari ini gak bawa ya Padahal gue lagi pengen kelepon Ini ada keleponnya Nah ini dari Nerby Snack and catering Next Ada apa? Wah aku mau nanya ada apa lagi Ternyata ada kita di dalam sini ya Nah tadi tuh berarti adalah snack-snack yang ada di Nerby ya Iya Nah itu kalau misalnya tadi dilihat kan banyak yang Istilahnya snack-snack tradisional Apakah memang Fokusnya emang di tradisional atau gimana nih? Inspirasi saya pertama kali buat Itu Kak saya sama istri tuh Kalau orang jawa seneng ngiras Oh seneng ngiras? Iya ngiras itu apa ya? Jajan Oh seneng jajan Timbang jajan Ngetok ke duit mending gawe Ya itu bisa juga Bisa juga gitu Jadi saya suka nongkrong Saya suka jajan itu kan Kalau memang saya tuh Bener seneng makanan daerah Yang satu murah Kedua kenyang Haram-haram kan dari nasi Oh iya bener ya Jadi sekalian gitu ya Iya Nah dari situ Terus saya coba Cari-cari menu Terus buat Menu-menu Untuk makanan tradisional Nah terus akhirnya saya pasarkan Nah Alhamdulillah itu pada suka Oke Jadi dipasarkan pada suka Nah ini pertanyaanku Ini bikin sendiri Sama istri Atau gimana nih? Atau kayak ngambil-ngambil gitu? Nggak Saya bikin sendiri Bikin sendiri ya Jadi berawal dari suka makan Biasanya orang-orang tuh kenapa ya Suka makan Bikin kuliner Kayak aku ya Belum bisa bikin Cuman aku udah punya Spesial resep pemirsa Namanya sambel teri Endul itu sambel teriku Jadi emang dari suka makan Terus bikin aja Coba sendiri Terus akhirnya dijual Banyak ya Nah ini Intungannya kan masih laham Masih muda ya Nah ini usaha ini udah berapa lama ya? Ya hampir kurang lebih 2 tahun Udah 2 tahun? Wah berarti dia Benar-benar Ini aku beberapa hari ini Dapetnya mak Ini ya Pengusaha-pengusaha muda ya? Ya Benar ya? Kemarin 15 tahun Sekarang ini pengusaha muda juga nih Yang udah Merintis nih Nah biasanya Jadi itu udah dari 2 tahun yang lalu Bikin ini Awalnya Awalnya itu apa mas? Yang dijual Pertama kali? Itu pertama kali Arem-arem Arem-arem dulu? Pasti itu Arem-arem pertama Terus kita coba-coba Untuk ke Yang nyeleneh Kalau orang-orang jual itu Pastel Oke Yang agak ribet ya Yang agak ribet Terus yang paling susah itu Menu di Lumbia Oh iya Lumbia benar sih Itu ciri khas Semarang Kan susah banget untuk menu Dan Lumbia itu Kalau kita masaknya gak bener Bungnya Pasti itu nanti hasilnya kayak Pesing gitu ya Kayak pesing Jadi gak enak gitu Dia akan mempengaruhi rasa juga Nah ini berhubung salah satu Ini berarti salah satu menu pertamanya ya Iya Ini sudah disebut Berarti sudah diperbolehkan untuk dimakan Oh sepatan mbak Gak apa-apa Jadi tadi emang udah nunggu aja sih Sebenarnya orangnya ini Nah Jadi kalau Lumbia ini Dia harganya berapa nih mas? Itu variatif mbak Variatif Tergantung isinya ya Iya tergantung isinya Mulai dari 2000 sampai 8000 2000 sampai dengan 8000 Tergantung isinya ya Nih Lihat nih pemirsa Dia full nih Ini tadi Dendian gorengnya pinter nih Gak banyak minyak yang masuk ke dalam Tuh dia full Kalau yang ini Itungannya berapa nih mas harganya? Kalau itu 2,5 Ini 2,5 Iya Dua yang murah Full lagi Dan baunya ini tuh Rebungnya baunya enak Kita coba ya Bismillah Masanya pas dan Ini pake Ebi ya? Iya Pakai Ebi Ebi nya terasa banget Karena teksturnya kayak gini Terus rasanya yang Dia gurih-gurih kayak itu Dan Ebi nya terasa banget Kita kayak makan sumpi ya Tapi versi gede dan basah Iya kan? Iya Sama Kayak gitu Ini aku mau makan lagi loh Jadi kameramenku Langsung Kan tadi separuh Kak Kita pake lombok Sama ini deh Bisa gak? Bismillah Ini ya Karena aku orangnya biar sekalian gitu Bismillah Enak tau Mung bia ini enak Mong bawa jatah Gitu lah Terakhir Tapi enak Aku takut muncrat Ebi nya itu Aku bilang tadi, dia benar-benar kerasa Ebi nya itu kuat Kayak ga pelit gitu loh Dia pake Ebi nya Terus rebungnya pun enak Pas masaknya Masih ada crunchy-crunchy dari si rebungnya Terus kulitnya tuh garing Dan ga terlalu berminyak Biasanya kan kalo Biasanya kalo misalnya Lumpia 200-500 Mau berharap apa sih dengan Lumpia 200-500 Tadi nya kan kayak gitu ya Itu tuh Tapi ini worth it banget sih dibeli Aku tadi kepikiran, wah ini kalo misalnya Di versi basah Pasti lebih enak, aku kan tim basah ya Suka Lumpia basah Ga usah digoreng pun pasti lebih enak Dan Ebi nya pasti akan lebih mantal Enak nih 2400 aja Ini juga salah satu bestsellernya kan? Ya, bestsellernya Lumpia sama Bistuban Bestsellernya Lumpia sama Bistuban Oke, habis ini aku bawa tanya-tanya lagi Tapi ini ada yang mau lewat dulu nih Gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa Jadi jangan kemana-mana tetap di ngicip Ngobrol sambil icip-icip Gip Gip selamat menikmati